Bersama kami, Angie, kalau kacamata itu kan biasanya terbuat dari plastik atau misalnya metal ringan ya. Tapi kan itu biasanya, kita kan anti-manstream nih. Jadinya ini ada cerita dari seorang pemuda, asalnya dari Cimahi Jawa Barat, Aris. Kalau yang tadi biasa kamu sebutkan seperti itu, kalau dia ini malah mengolah bingkai kacamata itu dari limbah kayu bekas. Tertarik mungkin, Aris? Tertarik sekali. Bingkai-bingkai kacamata ini terbuat dari limbah kayu bekas lemari dan kursi. Di tangan adilan, mahasiswa Sekolah Tinggi Seni Indonesia di Bandung, Jawa Barat, kayu bekas tersebut mampu diolah menjadi kerajinan bernilai jual tinggi. Bingkai kacamata kayu ini dibuat melalui proses panjang dengan detail akurat. Mulai dari memilih bahan kayu, dibentuk menjadi bingkai kacamata dan pres menggunakan mesin khusus. Setelah bingkai dibentuk, proses selanjutnya adalah penghalusan. Baru kemudian gagang kacamata dipasang. Jadilah kacamata kayu yang unik ini. Sejauh ini tanggapan mengenai produk kami yang kami buat, Alhamdulillah banyak-banyak yang positif dari kami. Jadi respek-respek orang-orang Indonesia. Kacamata kayu ini pun digemari pecinta barang antik. Menurut saya sih bagus juga ya kacamata yang terbuat dari kayu, termasuk ramah lingkungan juga, memanfaatkan barang-barang yang ada di Indonesia, produksi Indonesia, seperti yang dari kayu. Bingkai kacamata kayu karya tangan adilan dikemas khusus dan menarik. Pemasarannya digunakan melalui jejaring sosial seperti Instagram, Twitter, dan Facebook. Bingkai kacamata unik ini dijual dengan harga terjangkau. Cukup membayar Rp420.000, kaya klasik sekaligus unik dapat melengkapi penampilan Anda. Jimmy Martino melaporkan untuk NET.